Selain kesuksesan, tentu para selebritis di tanah air ini juga butuh sebuah popularitas yang membuat nama mereka semakin melambung. Tapi bagi penyanyi Raisa, popularitas bukanlah tujuan utama yang ingin ia raih dalam karirnya di dunia musik tanah air ini. Tapi Raisa cukup bersyukur, karena lewat karya-karya lagunya itu, Raisa bisa mendapatkan apa yang sebenarnya tak ia tuju dan ia cari. Aku pengen nyanyi sih mbak, jadi tujuan aku, aku pengen nyanyi gitu. Kalau misalnya, mungkin popularitas ini datang dari banyak orang yang mendengar lagu aku gitu. Cuma intinya aku pengen nyanyi, pengen berkarya, pengen bermusik. Raisa tak butuh waktu lama untuk dipandang sebagai penyanyi papan atas yang berbagat. Lantas, sudahkah Raisa merasa puas dengan pencapaiannya saat ini? Puas dan gak puas. Jadi puas dalam artian ya, emang ini udah luar biasa banget pencapaian aku. Alhamdulillah banyak orang yang dengerin lagunya, terus setelah itu albumnya juga penjualannya baik. Terus setelah itu aku udah keliling Indonesia nyanyi-nyanyi gitu. Disitunya aku udah ngerasa, Alhamdulillah ini udah semua pencapaian gitu. Cuma gak puasnya karena ya aku baru banget, baru satu album gitu, baru berkarya berapa lama sih gitu. Jadi aku harap sih jalannya masih sangat panjang sih. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax